Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Batik Sada TV Perkenalkan, saya Disha Putri Julai Sari Dari semester 2, Prodi S1 Keperawatan Saya dari NPM Generasi 8 Di sini, saya akan membedah buku Yang berjudul Kisah Untuk Game Novel ini menceritakan tentang Dua orang remaja Yang sama-sama sering bolos dan bandel Diawali dengan rasa benci Keduanya mulai timbul Rasa ingin memiliki Penasaran dengan cerita selanjutnya? Yuk, mari kita sebut Nah, yang pertama yaitu Identitas pembu Judul buku yaitu Berjudul kisah untuk kiri Jenis buku Novel Penulis Eriska Febriani Penerbit Kata Depan Tahun terbit tahun 2019 Jumlah eleman 389 Tentang penulis Eriska Febriani Dan Salma yang berjudul Selanjutnya kita masuk ke bab 1 Saat itu, masa orientasi siswa baru selesai Semua siswa disuruh berkumpul di lapangan Namun ada saja siswa yang bandel dan kabur untuk menikmati Esteh Dia adalah Gary, Aditya, dan Budi Sedangkan di seberang, terlihat Dinda bersama Jesse di seberang merasa ditertawakan oleh sekumpulan Gary Tanpa pikir panjang, Dinda segera melabrak dan menyerangkan Esteh tempat di depan muka Gary Hal itu resmi membuat Gary dan Dinda menjadi musuh Bab kedua Pagi itu, Dinda telat datang ke sekolah karena baru kesiangan Tetapi, ia tidak sendiri Melainkan ada Gary dan Aditya Akhirnya mereka dihukum, menyapu lapangan Tetapi, perhatian Gary teralihkan oleh adik kelas yang imut bernama Raim Dinda yang geram karena Gary tidak membantuinya menyapu Menegaskan pada Gary bahwa tidak semua orang yang terlihat baik itu sebenarnya baik Bab yang ketiga yaitu Setelah diperbolehkan masuk kelas pada jam istirahat Dinda bergegas melabrak Jia Musuh berbuyutannya karena melihat tweet Jia yang menyelir Dinda Mereka berakhir adu jabat dan Dinda diskors selama seminggu Malamnya, Dinda pergi ke klub bersama Rio Senior sekaligus pacarnya yang hanya memanfaatkan Dinda Namun, saat pulang, Dinda sangat terkejut Karena sudah ada banyak polisi dan wartawan di depan rumahnya Untuk menangkap papanya yang ketahuan korupsi Bab 4, pagi Dinda disambut dengan tamu dari KPK yang akan meminta seluruh harta keluarga Mau tidak mau, Dinda dan laras mamanya pindah ke kontrakan yang jauh lebih kecil dari rumahnya Selanjutnya yaitu Pemeriksaan Perdana Sekyo atau Papa Dinda berlangsung ditemani Dinda dan mamanya Saat pulang dan mampir di warung pinggir jalan Dinda melihat Rio sedang bersama wanita lain Ia segera menghampiri Rio dan berisnya Rio memutuskan hubungan saat itu juga Dinda tidak baik-baik saja di sekolah Ia selalu diganggu oleh Jia dan kedua mantan temannya Selain itu, siswa yang lain juga selalu menggunjinya 7. Pulang dari sekolah, Dinda mendapati rumahnya sudah tidak ada orang Ia menemukan surat di meja yang ternyata berisi salam perpisahan dari mamanya Yang akan menjadi TKW di luar bumi Dinda semakin hancur Ia tiba-tiba berpikir bahwa jika ia berpacaran dengan Gary Maka tidak ada yang berani menggagunya lagi di sekolah Selain itu, ia juga ingin membalas dendam kepada Jia yang sudah lama suka dengan Gary Ia segera menyatakan perasaan secara terang-terangan di kantin Selain itu, ia juga melabrak Rai ini agar segera menjauhi Gary 8. Gary yang semakin geram dengan kelakuan Dinda Akhirnya memutuskan untuk menjadikan Dinda sebagai pacar Tetapi hanya untuk balas dendam, tidak ada yang berani 9. Pulang sekolah, Dinda sengaja menunggu Gary untuk pulang di sana Namun, tentu saja Gary menolong Dengan paksaan Dinda, akhirnya mereka pergi futsal bersama Saat mengantar Dinda pulang, Gary terkejut akan rumah Dinda yang sangat berbeda dari dulu Terlihat sangat kecil dan agak umur 10. Papan pengumuman ramai dipenuhi siswa yang terheran-heran Begitupun Dinda Betapa terkejutnya di sana terpampak foto Dinda Dengan menggunakan bikini yang sangat terbuka Gary tahu itu adalah ulah Ryo Terjadi perkelahian serius antara Gary dan Ryo di kantin Dan mengakibatkan dikeluarannya Ryo dari sekolah 11. Aditya, teman dari Gary, memberitahu Gary bahwa Rai ini masuk rumah sakit Tentu saja Gary segera menjogoknya bersama Dinda Saat menunggu Gary menjogok Rai ini Dinda melihat berita bahwa tempat papanya di penjara terjadi kebakaran Ia segera meminta Gary mengantarkan untuk ke tempat ayahnya Sungguh lega bahwa ayah Dinda baik-baik saja Setelah itu mereka pulang dan berbincang-bincang di rumah Dinda 12. Cia ingin merayakan ulang tahun ke-17nya Dengan mengundang seluruh siswa SMA Garuda kecuali Dinda Tetapi Gary mengajaknya sebagai pacarnya Dengan didadani oleh kakak Gary yaitu Lucy Dinda tampil mengukau dan berhasil membuat Cia terkejut Namun itu tidak cukup untuk menarik perhatian Gary Ia tetap tertarik pada gadis imut bernama Rai 13. Karena suasana sudah sangat ramai Gary mengajak Dinda untuk pulang Esoknya Dinda ke rumah Gary untuk mengembarikan gaun yang semalam yang pakai Dinda selanjutnya ke mal untuk menenangkan pikirannya Tetapi ia disana malah dituduh mencuri lipstick Yang bahkan ia tidak niat membelinya Tentu saja Gary marah dan menanggap Dinda itu berbohong 14. Dinda tidak masuk sekolah Ia menghadiri sidang putusan papanya Yang ternyata papanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda sebanyak 5 miliar Dinda sangat terpuruk Ia menelpon Gary untuk sekedar menemaninya Gary yang semula ingin menguruskan Dinda Akhirnya luluh-luluh dan menemani Dinda serta menghimpurnya 15. Gary masuk dan mendapat camputan dari nasi goreng buatan Dinda Budi dan Aditya memberi Gary tiket Dinda konser untuk dirinya dan Dinda Tapi yang terjadi adalah Gary malah menajak Rani dan bukan Dinda Padahal sebelum itu Dinda sudah diberitahu oleh Aditya Dan dia juga sudah bersiap-siap untuk pergi konser 16. Sebagai ganti tidak jati nonton konser Dinda mengajak Gary kencan Akhirnya mereka ke Bambitung perkampungan budaya Betawi, Setu, Bulbakan Tentu saja Dinda sangat senang Baginya lebih baik sederhana tetapi berkesan Daripada mewah tetapi tidak berarti Mereka pulang naik bis dengan Dinda tertidur berbagi 17. Tiba-tiba Rio menghubungi Dinda dan mengajak untuk bertemu Tidak terduga ternyata Rio menjebak Dinda untuk mengakui bahwa Dinda sebenarnya tidak ada perasaan Dan berpacara dengan Gary hanya untuk menganfaatkannya dan mendapat perlindungan Tentu saja kerjadian itu direkam dan disebarkan Gary memutuskan Dinda saat itu juga Dinda awalnya memang hanya menganfaatkan Gary Tapi seiring berjalannya waktu Ia menyayangi Gary dengan tulus 18. Besoknya Dinda ke sekolah dengan memakai kacang mata hitam Untuk menutupi mata sebelumnya Belum usai rasa sakit hatinya Sudah ditambah dengan Gary Yang meminta Rani menjadi pacarnya dengan sangat romantis Di tengah hujan ditonton oleh ratusan siswa SMA Garuda Dan saat di kamar mandi ia mendapati Gia sedang muntah karena alergi Ia segera meminta bantuan oleh orang terdekat 19. Gary bersenang-senang bersama Rani Mengajaknya pulang bersama dan kencan setiap hari Sementara itu Dinda sibuk dengan rutinitasnya yang baru Yaitu belajar di rumah Gia sepulang sekolah 20. Di rumah Gia mereka berempat Gia, Dinda, Kiara, dan Jesse Sering berkumpul untuk belajar Dan tidak lupa bergosip Tiba-tiba mereka mengingat kejadian Saat Rio menjebak Dinda Ternyata Rio menjebak Dinda karena bekerja sama dengan Rani Hal ini disampaikan Dinda kepada Gary Tetapi tetap saja Gary malah memarahi Dinda dan berkata Bahwa belas Dinda bukanlah kecehatan Dinda terkejut sekaligus kecehatan 21. Karena kejadian itu Rani pindah sekolah dan putus pingin Gary Sementara Dinda semakin menyebukkan diri dengan mengikuti asklub PMF 22. Liburan, Dinda tidak kemana-mana selain di rumah Sedangkan Gary berlibur ke Perancis bersama keluarganya Ia melihat banyak dunia matahari Yang mengingatkan dia pada Dinda seorang wanita Tanpa disadari, Gary mulai menyayangi Dinda 23. Gary memutuskan untuk kuliah di Perancis selama 2 tahun Menemani papanya di sana Dinda mau tidak mau harus menemukan Gary Sambil memberikan toko bunga yang selalu ia menemukan Epilogue Tepat 2 tahun, Gary datang kepada Dinda Dengan setangkai bunga matahari Gary akhirnya melamar tanda Dan terduh saja mendapat jawaban I Kelebihan atau apa yang saya sukai dari buku ini Yaitu dari masalah cover Di sini covernya timbul dengan judul dan bawahnya tergambarkan bunga matahari Sangat menarik Selain itu, di setiap web terdapat ilustrasi gambar-gambar Yang membuat kita semakin mendalami cerita yang disampaikan oleh penulis Selain itu, cerita yang disampaikan juga sangat realistis dan sering terjadi di kota-kota besar Dan membuat kita para pembaca bisa mendalami apa yang disampaikan oleh penulis Terima kasih telah menyimak pada buku dari saya Jika ada salah kata atau ucapan, saya mau maaf yang sebesar-besarnya Jangan lupa jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Iksada TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Literasi Terima kasih telah menonton